yaaah, selamat menikmati ini pemerintah yang terjadi iya kan banyak ya, seperti itu mulai awal episode ini saya ingin menyampaikan pemirsa di panggung-panggung ikonik di Kabupaten Jember memburu ini ini masjid kebanggaan Kabupaten Jember masjid jame masjid jame di Sidul Fitri sampai melumpuk sampai alun-alun saya untuk sholat berjamaah ini saya percaya gak? apa? masjid jame di Sidul Fitri itu di Sidul Fitri lu tenang, lu tenang ini di Sidul Fitri luar biasa waktu cember mau nganti saya ini tambah api tambah api ini langsung di Sidul Fitri gak main-main mungkin pemirsa yang luar sana pemirsa taplak sudah di Jember tapi di Jakarta gak tau balik kan jame yang hijau yang hijau lebih kapan-kapan saat ini lebih berwarna warna ini lebih ceria lagi oke, cukup tentang masalah ini yang jelas aku cuma mengejar sampai menduduhkan panggung-panggung yang ikonik balik berita di sini yang mau ini apa itu? mau tentang Jember bermusik itu memang itu memang karena gini loh cak seniman di Jember ini wakil wakil jadi seniman ini perlu disentuh dengan melalui acara seperti ini jadi yang tergali semua apa itu? ini sempat kena pandemi covid gak ada pertunjukan musik orang-orang musisi Jember gak bisa berkreasi karena gak ada panggung untuk itu betul nah, ini disediakan ambil Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan gak ada event Jember bermusik ada yang ini wawang ayo ngomong-ngomong musisi gak ada lomba cipta lagu ini ada lomba cipta lagu terus gak usah bingung wah ini aliran musiknya apa yang dilombaknya ya? lagu kerencang ya? aku reggae gak ada masalah semua genre semua genre semua genre disilahkan untuk mengikuti kompetisi ini gak boleh ini cuma siulan kalau nyanyi itu gak boleh ya kan gak boleh kan ya soalnya kan gak bisa siulan gak bisa nyanyi kok acapella siulan yang bisa nyanyi ya bener dari ini gak bisa acapella sih boleh karena itu juga jenis musik juga siulan yang bisa nyanyi ngerti itu ya? siulan yang bisa nyanyi itu jelas gak bisa itu loh itu loh oke ya moga-moga acara ini bener-bener sambutannya nanti luar biasa ada yang banyak-biasa ada yang banyak dan bener jari ada yang mau jember ini gudangnya seniman-seniman seniman ya musik ya lukis ya semua orang kalir senimannya ada yang banyak jember ini ada yang salah jikran atau wadah yang dibuka musik ayo nyanyi ngerame ini ada acara jember bermusik ini yang mau memang yang ngomong seni budaya ini awak dewi rasanya gak ada yang senangnya lu eh kutah-kutah nanggungi jember ini wah pamirsa jadi kalau salah satu ini ada seni wayang kulit ya wayang kulit daerah bulu daerah kuno wayang kulit kan biasa awak dewi ini kan wayang kulit kan ya setelah wayang kulit tapi gak ngerti bagaimana prosesnya bikin apa-apa ini kutah-kutah gapit 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 kulitnya dewi ada ini jadi gak ngerti gapit wayang dan itu wah sangat itu produksi nah berita ini sampai ini gak lelat warga asal desa Tanjung Rejo kejamatan wuluhan produksi kerajinan gapit wayang kulit Sing bahane teko kayu sawu ambik pencalin Nang proses ngai gapet wayang kulit iki Lulut diewangi karobo jone Sabun dinone isum produksi seket gapet wayang kulit Seji gapet dibanderol selawai iwurepes sampe seket iwurepes Tergantung bahan yang digunakno Pesenan biasai teko kecamatan-kecamatan daerah Jember Lumajang ambik banyuangi Nang Jember gedul dewe penjaluane cukup gede Polai akes yang produksi wayang kulit Koyok daerah Ambulu, Wuluhan ambik buger Gaya ngembang na usahane, lulut ngewe kendala bab modal Pekakas ambik pemasaran Sementara ini pemasaran lokalan Untuk wilayah Wuluhan, Sumber, Selatan, Banyuangi Kesulitan gendala tetap ada karena Masalah peralatan, bahan baku Juga pemasaran masih belum maksimal Teko Wuluhan, Bambang Sukiarto Jember 1 TV, ngelaporno Sampai jumpa di video selanjutnya